Pelantikan pejabat Eselon 3 dan M4 di lingkup pemerintah Provinsi Popol Barat masih menunggu pembentukan beberapa organisasi perangkat daerah. Salah satu putra Wondama, Hendrik Mamor nyatakan sikap untuk siap maju bertarung dalam Perkada Teluk Wondama tahun 2020 mendatang. Menyongsong Hut Dharma Wanita Persatuan ke-20 tahun 2019, DWP Provinsi Popol Barat menggelar bakti sosial pengobatan masyal dan pemberian sembako di Kampung Sarai, Distriksi D. Menyongsong Hut Dharma Wanita Persatuan ke-20 tahun 2019, DWP Provinsi Popol Barat menggelar beberapa kegiatan bakti sosial seperti pengobatan masyal, sosialisasi kesehatan gigi dan pemberian sembako gratis di Kampung Sarai, Distriksi D. Kabupaten Wanokwari. Kegiatan diawali dengan arahan singkat yang disampaikan oleh Ketua DWP Provinsi Popol Barat. Sulastri Manacan mengatakan, DWP adalah organisasi yang turut mendukung program-program pemerintah Provinsi Popol Barat, salah satunya mendekatkan pelayanan medis kepada masyarakat. Karena sebagai organisasi istri-istri ASN, yaitu istri-istri pegawai negeri, Dharma Wanita Persatuan telah dan akan terus berperan serta untuk membantu mensukseskan program-program pemerintah, termasuk dalam kepedulian terhadap permasalahan sosial seperti masalah kesehatan masyarakat. Sementara itu, Kepala Kampung Sarai, Karel Moktis, menyampaikan rasa terima kasihnya atas program yang dilaksanakan oleh pengurus beserta anggota DWP Provinsi Popol Barat, khususnya kegiatan pengobatan masal. Karena selama ini, untuk melakukan pemeriksaan kesehatan, masyarakat harus berjalan kaki untuk mendapatkan pelayanan medis. Kami memasalah kesehatan, kami di sana memang ketinggalan. Kalau mau berobat ke sebelah, kalau yang punya motor, bisa balik ke sebelah. Kalau tidak punya motor, ada pasal sakit saja, cari-cari mobil, bayar mobil juga mahal-mahal. Nah, itu ya kendaraan yang kita hadapi di sini. Untuk kesempatan ini memang sangat bagus, yang itu mungkin Tuhan yang luar Tuhan itu yang bekerja pada darmualita dalam hari bulan tahun ini, sehingga mereka datang ke sini. Pantauan Gasore Channel, kegiatan bakti sosial yang digelar oleh DWP Papua Barat di Kampung Sarai, sangat antusias dan diikuti oleh seluruh warga kampung. Di akhir kegiatan, dilakukan pembagian sembako bagi masyarakat. Tim Liputan mengembarkan. Oke.